Ya, karena saya belum lihat barang bukti dan belum tahu adalah laporan polisi ya Jadi saya perlu tahu dari teman-teman media Nanti kita lihat ke depan Mungkin kalau saya mengkaji barang bukti nanti baru saya bisa memberikan pendapatan Jangan lupa ya di subscribe Dan nyalakan lonceng notifikasinya Ya, saya kan belum lihat barang buktinya dan juga TNP itu saya belum tahu ya Nanti kita lihatlah perkembangan ke depan Kita lihat perkembangan ke depan, nanti kita ikutinlah Kalau memang ada perkembangannya, nanti kita akan menghormasikan Tapi emang siap ya menghadap pendapatan? Oh sangat siap Sangat siap Sepanjang dia memberikan kita kewenangan Sebagai lawyer, secara personal kami akan jalani tugas Dari Mbak Anjala Lugas sendiri sudah ada perbincangan belum Pak? Mengenai hal ini? Oh, klien saya lagi sibuk Lagi sibuk syuting dan lain-lain Jadi, tidak lagi sibuk syuting saja Tidak ada pembahasan apapun Saya baru tahu berdiri kelihatan kalau ada hal lalu gitu Nanti kita lihat perkembangan ke depan Oke, itu tadi terkait pelaporannya itu ada beberapa bang bu Yang pertama laporan dari keluarganya Vicky Karena merasa keluarganya di bawah-bawahan dan dicemarkan oleh Mbak Anjala Lugas Begitu pula dengan Vicky yang melaporkan pribadi Iya Boleh saja setiap masyarakat melakukan rupanya kom Melakukan laporan polisi Boleh-boleh saja Dan sebenarnya itulah yang tepat Kita ke negara hukum Setiap tindakan kita melalui hak Harus melalui koridor atau saluran-saluran upaya hukum yang tersedia seperti kekursian Jangan bermain atau main hakim sendiri Jadi, perlindungan hukum jangan melakukan dengan cara perbuatan melawan hukum Kalau dilakukan upaya hukum di kekursian, tidak apa-apa Itu hak setiap masyarakat Nanti kita lihat ke depan Tapi kalau misalnya ada kemungkinan damai enggak sih Bang Antara Vicky dan Anjala Lugas ini Bang Ada diselesaikan secara keluargaan gitu Enggak, perkembangan ini sudah sudah di persidangan Sudah di persidangan Hal damai dan tidak itu nantilah kita lihat ke depannya Terkait tadi adanya Vicky Bang Yang laporan katanya buktinya karena Dibilang keluarga penipu Anjala Lugas di akun Youtube-nya Ya, karena saya belum melihat barang bukti dan belum tahu adalah peran polisi ya Ini saya belum tahu dari teman-teman media Nanti kita lihat ke depan Mungkin kalau saya mengkaji barang bukti, nanti baru saya bisa memberikan pendapat hukum Sampai sejauh ini saya belum tahu Belum tahu juga barang bukti seperti apa Kita lihat ke depan lah Berarti nanti persisnya seperti apa Misalnya emang sudah cukup Kepulisian kalau ternyata yang dia lagi melaporkan Atau bagaimana juga biasanya Ya kita tunggu aja Kelen kami juga Lagi konsen pada pekerjaannya Kami juga lagi Lagi tahanin beberapa masalah Nanti kalau permasalahan ini Ya kita lihat ke depan Apakah betul ada laporan polisi Orang melapor di Kepulisian Tidak selamanya perkara itu Apakah perkara itu termasuk Masuk dugaan tindak pidana tertentu Masih masih dalam proses penyelidikan dulu Mungkin ada pemeriksaan saksi dan lain-lain Penyelidikan Dalam penyelidikan Kalau dipandang Adanya unsur tindak pidana Mungkin dinaikkan ke tingkat penyelidikan Nah nanti lihat perkembangan Ya Bang tapi menanggapi Kayaknya majalah dilawan oleh Ada tiga dari pengacara nih Beberapa lawyer film gitu Gimana tangkapan ewan kiri Ya kalau kami sudah biasa sih Saya Kantor satu aja Duri gabung dengan partner ya Kadang-kadang lawan Sebelum 5 kantor 6 kantor itu Tidak ada problem lah Atau masalahnya Permasalahan sama aja kan Jadi kita ikutin aja lah Mau berapapun Lawannya kita ikutin Ya Tapi tanggal Tandanya ini akan berlanjut Pak Siap menjol duduk pisang Bang Anggil posyap dia datang siap Kami kan pasti Jika ya Ini kan belum tahun ya Kalau dipanggil Kalau diperiksa Pasti kami dampingi Saya akan melakukan Segala upaya hukum Untuk membela Hak-hak klien saya Tidak lah Kita sih No problem Kita Kalau diberi Pempercayaan oleh klien Kami akan lakukan Bugasi itu Sebagaimana mestinya Itu semua Hak klien lah Mau menambah pengacara Tidak Tapi kalau kalian Sudah merasa Bahwa Saya sendiri Sudah Diyakini cukup Mampu Mampu nih Udah Ngapain ditambah ya Ada pesan bang Buat Apa namanya Lawan abang nih Ya Kalau saya pribadi Dan juga Selaku advokat Dalam kita Melakukan Perlindungan Karena hak-hak hukum kita Lakukanlah Tata cara Dengan tidak Melakukan Perbuatan Melawan hukum Kalau lewat Saluran-saluran Laporan polisi Itu yang tepat Jadi jangan Seperti perkara yang lalu Kalau melakukan Tindakan Yang dipandang Melawan hukum Maka akan Berdapat dengan Hukum Jangan lupa ya Di subscribe Dan nyalakan Lonceng notifikasinya